Kalian yang cowok-cowok nih ya, kalau cowok-cowok nih ya, kenalan cewek, terus kalian boncengin cewek, saat diboncengin tangan cewek kalian gerayang-gerayang, pasti itu bencong. Kalau cewek asli nggak kayak gitu. Nah, tanganku masuklah ke kaosnya, tak gerayang-gerayang bagian sininya. Nah, di dalam tak gerayang-gerayang. Ih, dadanya mentek, keker itu loh, ngejim itu loh, gitu kan. Dia curiga ternyata. Ini perempuan kok grepek-grepek gitu kan. Mukanya sih polos, tangannya kok gratil gitu kan. Sama dia dikiniin, jangan naik pegang-pegang, malu aku. Polos dia orang Bali. Aku gini lagi, jangan naik pegang-pegang, gitu kan. Iya-iya, beb, iya-iya, aku gitu kan. Nah, makan, kak. Aku tuh kalau kentut suka los, brut, gitu. Lagi makan berdua lawar kambing ya, di daerah Gianyar. Makan lawar kambing berdua, hujan-hujan. Nah, hujannya tuh udah reda, suara krimis. Seingetku, feelingku tuh masih hujan jeres. Kalau aku kentut, nggak bunyi. Maksudnya, kalau aku kentutnya tak losin, dia nggak akan denger. Ternyata tuh hujannya tuh pas berhenti, pas aku kentut. Brut, gitu kan. Aku kentutku lagi, sumpah, demi Allah. Kalau kalian yang follow aku di Instagram, pasti tahu. Aku kalau live sambil kentut, kadang kentut aja. Dia biasanya manggil aku, beb, langsung manggil gini. Ida, icah empah, no. Kan, kan. Kayak cara laki, gitu. Ini siapain yang aku dikasih kalung? Cara laki. Aku dia malu, ya Allah, Gusti. Kenapa aku kok kentut? Tak pikir masih hujan. Terus ternyata udah reda. Brrrr, gitu kan. Langsung reda, langsung pas aku ngentut. Lalu lebih baik bunyi. Walaupun malu ya. Ketahuan lah aku, kamu laki kan? Kamu kenapa tadi pegang-pegang aku di jalan gini-gini, katanya gitu. Habis kamu laki seksi, aku gitu-gitu kan? Habis kamu seksi, besok aku gak di-chat lagi. W aku di-blockir. W aku di-blockir dua minggu. Tapi dia masih penasaran. Bencong apa perempuan ya? Tapi kok perempuan? Kulitnya kok halus? Bibirnya kok di-cium kok lembut, kata dia. Bibirku kok, walaupun ngerokok kok, warnanya merah. Dibuka blockirku, dia penasaran. Aku diajak kencam lagi sekali. Malem-malem. Dimabukin pake bir. Kalo di Bali kan mabuk udah biasa ya. Kalo di Jawa kan bir gak ada ya. Dimabukin satu pitcher bir itu ya. Sama dia di-krepek-krepek. Nah itu aku belum operasi. Belum kenal suntik hormon. Susu pun rata. Pake pH yang ada busanya. Waduh di-cium. Aku udah di-cium, kak. Tapi pake pH yang ada busanya. Tau kan sel-sel yang pH ada busanya itu. Aku pakenya itu. 34B, 34A. Jadi ukurannya kayak montok gitu. Sama dia dirabah-rabah kok gak ada. Sama dia dirabah-rabah gak ada. Dia dirabah-rabah gak ada, langsung aku ditinggalin. Untung ngerabahnya gak yang di bawah celana. Kalo dirabah celana tiba-tiba ngerabah. Terus ada belutnya. Tambah trauma dia seumur hidup. Trauma pasti seumur hidup dia. Untung dia langsung pinter. Orangnya pinter memang. Pegaya-pegaya negeri ya. Aku dirabah-rabah langsung ditinggal. Di sofa aku ditinggal. Untung udah, birnya udah dibayar. Jadi aku gak torok. Biasanya kan ditolong tinggal. Itu bencongnya suruh bayar sekalian. Itu enggak. Dia ngelak. Dadanya mana? Kok gak ada yang dipegang? Terus busanya diremes. Oh busanya yang tebel gitu kan. Pergi dia. Aku kan setengah mabuk, setengah sadar. Oh yaudah deh. Kalo dia pergi yaudah. Aku ikhlas. Namanya juga aku bencong ya Tuhan. Kenapa aku bencong sih ya Tuhan? Nangis aku. Ditinggal cowok setiap kenalan. Ditinggal cowok nangis kak. Nyalain diri sendiri. Kenapa aku kayak gini? Kenapa aku kayak gitu? Aku harus gimana? Gitu. Yaudah lah. Sekarang aku udah damai sama diriku sendiri. Aku udah terima diriku bencong. Aku gak sakit hati seandainya ada cowok yang suka sama aku apadanya. Ya Alhamdulillah. Kalo sesuai kriteria. Tapi kalo gak sesuai kriteria yaudah. Aku walaupun bencong milih-milih kak pasangan. Gak mau sopir truk. Sopir truk ada yang nganteng gak sih? Sopir truk ada yang nge-gym gak? Ada gak sih gak? Setauku sopir truk tuh gak ada yang nge-gym. Gak ada yang keker-keker. Gak ada yang ganteng. Bahwanya gimana karena sekarang udah operasi. Di saat umurku udah tua. Menginjak ke 30 baru operasi. Harusnya aku umur 25 itu udah operasi. Telat. Karena aku bukan orang kaya. Anaknya orang kaya. Mau operasi nabung sendiri. Kerja keras sendiri. Mau implan hidung nabung sendiri. Kerja keras sendiri. Masih ngirimin bantu orang tua. Kerja banting tulang ngirimin orang tua. Bantu adik kuliah. Sekarang adikku udah selesai kuliah. Tetep ngirimin orang tua. Aku anaknya orang kaya. Ya dari umur 20 aku udah ganti kelamin. SD mungkin aku udah ganti kelamin. Karena ya aku anaknya orang gak punya. Telat ganti kelamin. Banyak kenal-kenal cowok. Sekarang cowok-cowok yang ada di Jepara itu mantanku ada banyak. Semarang ada banyak. Jogja ada banyak mantan-mantanku. Mungkin ada salah satunya nonton ini. Banyak mantan-mantanku yang ketipu aku. Ketahuan aku bencong ditinggal. Ketahuan aku laki-laki bukan perempuan asli ditinggal. Dari dulu aku pacaran kayak gitu. Pacaran sebulan. Bahagia banget kayak perempuan. Demi Tuhan diperlakukan kayak perempuan asli. Diperlakukan kayak perempuan asli. Setelah ketahuan laki ya ditinggal. Ditinggal dengan kasar. Untungnya aku gak dipukulin mukanya. Aku masih bersyukur. Bersyukur ya Tuhan aku kayak gini gak apa-apa deh. Aku bisa menikmatin kayak perempuan asli. Diperlakukan. Diapelin. Dibeliin makan. Dianterin pulang kerja dijemput. Dianterin pulang. Gak diapa-apain. Setiap aku diapa-apain kan gak ada yang dipegang. Makanya aku ngakunya perawan. Dari dulu ngakunya aku perawan. Aku perawan Beb. Kalau kamu sayang sama aku jangan pegang-pegang aku. Makanya cowok-cowok banyak yang percaya. Gak berani megang-megang. Tapi karena lama-lama curiga. Dirogok. Ketahuan. Kerja make up artis kak. Di salon. Kalau dulu di salon. Tukang potong rambut. Kerimbat. Warna rambut. Kayak gitu-gitu. Aku gak bangga sama dosaku. Gak bangga. Tetapi paling tidak aku bangga. Bukan pelaku zinah. Bukan pelaku seks bebas. Itu yang aku masih bisa banggakan. Kalau dosaku kayak gini aku gak bangga. Aku berdosa. Kalian mau menghujat kayak apapun. Tetap aku berdosa. Sembilabilanya aku mau belah-belahin diri pun gak bisa. Tetap aku dosa. Di mata Tuhan dosa. Tapi aku percaya Tuhan maha baik. Buktinya. Aku gak dikasih uang untuk operasi. Selama aku jadi bencong. Mau di unboxing gak bisa. Karena bencong. Karena belum operasi. Akhirnya kan gak jadi melakukan seks. Akhirnya tidak pelaku seks bebas. Itu hikmahnya banyak. Aku bangga disitu. Sekarang umurku udah lima tiga kak. Udah tua. Udah gak langkung. Kempot. Bercuma aku operasi ganti kelamin. Ya tapi gak apa-apa sih aku bersyukur. Bersyukurnya Tuhan sayang sama aku. Aku gak dijamah. Gak disenonoin orang. Gak disinain orang. Gak ngerebut suami orang. Gak dititurin suami orang. Aku masih bersyukur. Masih bangga. Muncul dulu ya kak. Kalau sekarang sudah bisa unboxing tuh. Bisa. Tapi yang unboxing gak ada. Coba tawarin nih warga TikTok. Ini warga TikTok yang cowok yang asli ya. Yang ganteng. Ada yang mau unboxing aku gak? Umur lima tiga. Unboxing aku. Vagina palsu. Ada yang mau gak? Dada udah asli. Vagina juga udah asli. Walaupun buatan. Ada yang mau gak? Gak ada. Gak ada yang mau tuh. Awet muda ya. Karena minum air putih yang cukup baka. Sini gue mau unboxing. Gak bisa. Unboxing diludain. Gak mau. Ya kan. Unboxing curiga aja. Penasaran bentuknya kayak apa. Oh ternyata bener horizontal. Jeludain. Gak mau. Unboxing yang bener. Dimikmatin. Gak ada. Mana ada cowok jantan mau terang-terangan. Eh mbak tak unboxing. Tak. Gak ada. Dia mau jelatatnya bayangin. Ini buatan dokter. Ini bekas KMT. Ini bentuknya dulu KMT. Sekarang modifikasi. Mereka muntah. Kecuali. Aku di unboxing orang yang mabuk. Baru. Nah. Tapi gak mungkin aku nyari-nyari orang mabuk. Maksud aku keluar malam-malam jam 12 malam ke tempat clubbing-clubbing. Kenapa clubbing kok jam 12 malam baru berangkat? Iya. Biar orang-orang udah mabuk baru lihat muka aku. Gak mungkin. Udah aku gak mau nyari dosa lagi. Udah cukup kayak gini. Sekarang memperbaikin diri. Dosaku udah banyak. Iya kan? Udah tua. Udah gak usah huru-hara sana sini. Gak usah cari laki sana sini. Gak usah nongkrong sana sini. Iya kan? Operasinya di Bangkok, Kak. Kalau ML ada rasa? Enggak, Kak. Ya belum tahu, Kak. Belum tahu rasanya kayak apa. Kak Pikachu, makasih. Aku gak punya suami bule, Kak. Ya Allah. Demi Allah gak punya suami bule. Di Bali tinggal sendiri. Kalau mati di The Cooper secara apa laki-laki. Udah tua, Kak. Aku kelahiran 71, Kak. Kelahiran 71, tahun 69. Nah ini kok lauknya gak tak makan ya. Terus kalian aku jualan. Tadi baju gak ada yang check out. Ini baju 55 ribu linen. Bagus banget tuh. Kalau yang war-war pakai baju ini kelihatan elegan. Gak kelihatan bencongnya. Tuh. Warnanya macam-macam. Ada warna kuning lemon. Iju lemon. Iju muda. Ini yang tak pakai iju muda. Ada warna biru donker. Biru navi. Ada warna pink. Ada warna putih. Ada warna hitam. Ada warna irju army. Ada warna apa lagi ya? Blue jean. Ada. Enak, Kak. Ini kemeja oversize dari bahan linan. Harganya 55 ribu. Di Bali daerah mana, Kak? Di Tabanan. Tapi pernah punya mantan cewek? Gak, Kak. Gak pernah. Resep awet muda, Kak. Minum air putih yang cukup. Tidur di bawah jam 9 malam. Kalau bisa jam 8 malam udah tidur. Tapi pernah punya mantan cewek? Gak, Kak. Gak pernah. Pak, main ke Gilimanok. Ternyata Mbak Jika lebih tua dari mamaku. Udah tua, Kak. Pak, tadi katanya kalau ngemut ketahuan. Iya. Aku dulu orangnya gak gampang. Sat, 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 sat. Kalau bincong-bincong sekarang. Dibaperin cowok aja udah. Wuh. Wuh. Dibaperin cowok udah kayak gini-gini. Ya kan? Biasanya yang kaleng-kaleng kayak gitu. Diliatin cowok ganteng aja udah kayak gini. Iya kan? Nah. Diajak makan. Malamnya langsung ngemut. Biasanya. Kalau aku enggak. Aku enggak bisa ngemut sembarangan, Kak. Enggak bisa. Harus dengan hati. Ini makananku udah habis. Aku oh dulu ya, Kak. Dulu zaman muda kayak gitu, Kak. Tabanan mana, Kak? Aku tabanan kediri sama, Kak. Tabanan kediri tiang, loyong. Labunya digerai cantik. Ini salah potong. Salah potong kenapa? Gara-gara kalian juga jahat. Ya Allah, aku dikasih apa ini, Kak Salsa. Sesar, makasih. Tuh kalungnya langsung nempel. Tuh tanya, Kak Salsa-Salsa tadi yang mau request kalungnya beli di mana. Itu tanya Kak Salsa. Kak Salsa itu tadi. Rambutku kemarin panjang. Panjang. Hampir menyentuh pantat aku panjang. Mbak, bawa rambutnya dipotong. Mbak, rambutnya ke salon. Mbak, rambutnya udah kayak laki-laki gondrong. Enggak pengen dipotong. Karena banyak komentar kayak gitu kan aku jadi mikir. Jadi ke doktrin. Aku lihat kaca. Apa iya ya rambutku udah gak enak dipandang ya? Apa iya ya kayak laki-laki gondrong? Padahal enggak. Rambutku tuh panjang kayak perempuan. Kayak gadis samselik. Serius. Akhirnya aku ke salon. Jadi berondel kayak gini. Tapi aku gak nyalain kalian yang komen enggak. Dia salahku sendiri. Aku udah tahu. Rambutku tuh harusnya panjang lurus biar cantik. Kenapa aku ke salon? Diponding rusak. Rambutku kayak itu sih. Siapa sih Miss Julie Delapan itu? Miss Julie Delapan tau enggak? Miss Julie Delapan itu loh. Yang kayak rambutnya kayak Agnes Mo. Yang kayak kemoceng itu loh. Kalau aku di rebonding kayak gitu. Kelas-kelasnya tuh jadi kayak war-war-war-war yang bongkar pasang. Dulu katanya udah pernah nikah sama bule. Aku nikah sama orang Bali, kak. Cowok. Asli orang Bali. Itu bertahan sampai 5 tahun. Karena keluarganya gak terima. Keluarganya pengen punya anak. Aku gak bisa ngasih anak. Akhirnya suamiku, mantan suamiku tuh udah mentok. Dia udah tahu aku, udah terima aku apa adanya. Cuman keluarganya gak terima. Kita hampir masuk ke pengadilan juga. Tapi untung suamiku orangnya baik. Akhirnya kita pisah. Pisah baik-baik. Ada rumah satu, gonogini. Ini aku lagi memperjuangkan rumah satu, gonogini. Karena beli rumah itu saat udah nikah. Saat udah nikah. Jadi aku disini tuh ngontrak rumah. Nah rumah yang dulu aku tepatin itu gonogini, kak. Sekarang masih gonogini. Kayak aku nunggu deh mantanku baik dulu. Kalau baik biar diikhlasin. Karena itu aku belinya pake uangku. Bukan pake uang mantanku. Nah itu masuknya ke harta gonogini, kak. Udah pisah. Tapi lagi sengkita masalah rumah. Keranjangnya kok hilang, kak. Masa sih, kak. Ada kok, kak. Masa hilang keranjangnya. Loh? Tidak tahu kenapa keranjangnya kok hilang. Pas nikah kan belum, kak. Ya aku malu kok ya, kak. Mengakuin gak rasanya enaknya kayak apa. Jujur. Enak sebelum operasi. Jujur ya. Enak sebelum operasi. Keranjang kuningnya kok hilang. Kenapa lagi nih? Ya Allah. Tambahkan produk. Ada, biarin aja. Iya, biarin aja, kak. Gak apa-apa. Ya mati yang aku udah jualan. Ada, kak. Keranjang kuningnya ada. Ada yang ada, ada yang lihat. Ada yang enggak. Di tempatku enggak ada. Di tempatku keranjangnya kuning hilang. Enggak tahu di colong siapa. Kalian tuh rame-rame di sini. Diam-diam nyuri keranjang kuning loh ya. Kak, di Bali cari bule kaya raya di mana? Kamu enggak bisa nyari. Kamu ke Bali niat nyari bule kaya raya. Enggak akan dapet, kak. Dapet bule kaya itu untung-untungan. Untung-untungan. Enggak semua orang bisa dapet. Bok kita cantik. Bok kita perfect ya. Niatnya udah nyari bule kaya belum tentu dapet. Kadang enggak beruntung. Dapetnya malah bule-bule yang nakal-nakal. Serius? Kelihatan tuh susah dua, kak. Oh yaudah enggak apa-apa. Mungkin lagi hang tiktoknya, kak. Kadang untung-untungan. Kalian enggak nyari bule, malah dideketin bule kaya. Kalian enggak suka, tapi malah dideketin bule kaya. Ada yang kayak gitu kalau di Bali. Aduh jawa. Enggak ada war-war-war yang juara-juaraan. Enggak ada. Kalau war-war-war juaraan, dia enggak akan terpengkalai. Kayak aku ya. Aku bilang aku juara cantik. Hidupku bahagia. Enggak bisa. Aku enggak bisa mengakuin itu. War-war-war yang bahagia, mendapatkan pasangan yang setia seumur hidup dan semati. Sekali nikah, dia enggak akan ditinggal. Enggak akan dicerai. Enggak akan dicelantarin. Ya. Enggak ada war-war-war yang paling cantik, gimana paling kaya, gimana paling sukses, gimana. Enggak ada. Ada pun dinikahin bule. Tinggal di negara orang. Belum tentu ya dia hatinya bahagia. 100% belum tentu. Dia mau dinikahin karena ekonomi. Mau dinikahin karena status tinggal. Mau dinikahin karena apa. Ada yang kayak gitu, kak. Jangan salah. War-war-war yang bahagia itu dari muda, punya pasangan, satu aja, setia, seumur hidup, semati. Kerja bareng, nyari uang bareng, bisnis bareng, buka usaha bareng, sukses bareng. Enggak ada selingkuh. Itu baru namanya waria sukses. Enggak panas, kak. Aku enggak panas. Belum tentu, kak. Kalau aku mau ya, ya sudah nih, buka-bukaan. Kalau aku mau di Coast Rally, pindah Coast Rally. Diajak bule. Tapi bulenya tua. Memang semua kebutuhan ekonomi itu dipenuhin. Bahagia sebagai kayak perempuan asli. Tapi kan dia udah tua, udah kakek-kakek. Apakah aku itu bahagia? Enggak. Bahagia itu dapet pasangan bule yang seumuran. Seumuran dinikahin statusnya. Dikasih rumah. Itu yang bahagia. Aku berharap orang-orang seperti aku bahagia ya. Jangan kayak aku. Hidup di luar negeri, dinikahin bule yang tajir. Dapet akunan, dapet asuransi. Dapet asuransi, dapet warisan. Kayak gitu. Itu aku berharap semua waria yang tinggal di luar negeri semoga bahagia. Aku gak ada iri, gak ada. Ngapain iri, Kak? Sama kehidupan waria lainnya, ngapain aku iri, gak ada iri. Kehidupan orang tuh beda-beda masing-masing. Rejeki orang juga beda-beda masing-masing. Kadang orang liatnya aku miskin, tapi aku bisa bahagia tiap hari. Ada orang yang keliatannya kaya, bergelimang harta, tapi gak bisa bahagia. Bunda Korla, kemarin sebelum jadi viral itu, bahagia dia. Setelah viral, dia pasti dalam hati juga menangis, capek. Kadang ada orang menguji dia. Ada orang yang menguji dia. Dia tetap harus tersenyum. Tetap harus menghibur kalian. Kadang dalam hatinya Bunda Korla, kadang juga menangis, tapi kalian gak mau tahu. Makanya aku gak ada iri sama siapa-siapa, gak ada. Jangan bilang aku iri sama Bunda Korla, gak ada. Justru aku tuh malah seneng, bahagia. Mengingatkan Bunda Korla, baik, lagi derajatnya diangkat kembali sama Tuhan, di usia senjanya, di usia masa tuanya. Derajatnya diangkat kembali sama Tuhan. Justru aku tuh malah sayang, malah mengingatkan, malah seneng. Gak ada iri, gak ada. Menghujat, gak ada. Kena gigi uang kembali, Kak. Kena gusi, Kak. Uang kembali. Kena gusi, uang kembali. Kena gigi uang kembali. Kena gigi uang kembali. Salah, Kak. Kalau ngatain orang yang pintar dikit. Ompong gigiku. Jadi kena ompong uang kembali. Baru pinter. Kena ompong uang kembali. Bayarnya double lagi. Nah, itu baru yang benar. Kalau kena gigi uang kembali, bodoh kamu yang komen. Uang gigiku ompong. Salam sayang dari Gorontalo, Kak. Kak Wulan dari Isla, salam sehat selalu buat keluarga di sana. Gorontalo. Kak, apakah kamu gini juga, apakah kamu gini juga suntik hormon juga? Aku gak suntik hormon full human, gak ya? Aku gak suntik hormon otentik, gak? Aku suntik hormonnya sintetik. Sintetik, yaitu dari KB. Suntik KB. Kenapa KB? KB itu sama kayak hormon, tapi sintetik buatan manusia. Bukan dari manusia. Tengah. Tengah.